Sahabat-sahabat KPMI, sekarang kita dari BPRS Assalam, Al-Salam maaf, BPRS Al-Salam, kita sering tertukar dengan BPRS Assalam, padahal sebetulnya Al-Salam. Kenapa? Karena ini adalah BPRS yang didirikan oleh para alumnis Salman, Salman ITB. Baik, saya sekarang ada bersama Mas Agung. Boleh cerita dong bisnisnya BPRS Assalam itu apa sih? Bismillah, jadi bisnisnya BPRS Assalam ini layaknya bank syariah. Tapi bank syariah yang insya Allah kita coba terapkan prinsip transaksi yang sesuai dengan syariah komplains yang terjaga. Ada apa aja, kita bisa membiayai pembelian untuk motor kendaraan baru, mobil baru, mobil second, bahkan mau beli rumah insya Allah kita bisa juga. Oke, dengan skema murabaha? Skema murabaha. Bisa juga isisna, Zat. Bisa isisna juga? Isisna bisa. Oke, selain itu produknya apa lagi? Selain itu ada beberapa lain lagi seperti renovasi dan ada beberapa tabungan-tabungan seperti wadiah dan sebagainya. Oke, nah tiga hari mengikuti Muslim Life Fair nih. Ini udah berapa kali ikuti Muslim Life Fair? Baru ini, Zat. Baru ini. Gimana kesan dan pesannya nih? Masya Allah. Alhamdulillah, Al-Salam punya kesempatan pertama kalinya untuk bisa gabung di Muslim Life Fair. Rasanya ingin hadir kembali, karena kita merasakan semangat para saudara-saudara kita yang punya bisnis. Kita juga merasa bisa lebih punya manfaat yang lebih akses, yang lebih luas. Jadi orang-orang bisa kenal Al-Salam, kita juga bisa tentu harapannya bisa menjadi solusi terbaik dari proses kebutuhan transaksi syariah. Baik, ya. Udah ada di mana aja Al-Salam itu? Al-Salam secara jeneral kita ada Jabodetabek dan Bandung. Jabodetabek dan Bandung. Kantor cabangnya sekitar sembilan. Bisa diakses di mana tuh alamat-alamat kantor cabangnya? Ada di Limok, Depok, Margonda, ada di Ciputat, Cinere, Cilengsi, Pondok Gede, Bogor, Cibinong, Bandung. Oke. Kalau alamat lengkapnya bisa dilihat di mana? Alamat lengkapnya bisa dilihat di website kita. Websitenya apa dong? Websitenya di www.bprsalsalam.co.id BPRS al-Salam gabung atau pakai street? Gabung. Gabung ya, BPRS al-Salam. Oke. Selain tadi, selain wadiah dan merobaha, apakah juga sudah ada apa namanya produk-produk yang dengan akadnya skemanya misalnya musyarakah atau muddarabah? Musyarakah dan muddarabah ada ya Pak. Ada? Ada ya? Cukup lengkap nih teman-teman ya? Cukup lengkap. Ada musyarakah dan muddarabah. Jadi buat para pengusaha biasanya kan selain merobaha dia juga butuh akad-akad yang mendukung bisnisnya. Baik, bagaimana sih pertumbuhan bisnis di keuangan dan pembiayaan syariah beberapa tahun terakhir ini? Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya cukup tinggi ya Pak. Jadi tingkat baik literasi dan inklusi mulai naik ya, dan juga tentu awareness muslim terhadap keuangan syariah lebih tinggi juga. Jadi tidak hanya dia butuh untuk pembiayaan, tapi secara syariah compliance mereka sudah pada melek. Salam hadir berusaha untuk bisa memberikan layanan terbaik dari sisi syariah compliance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tabek dan Bandung, kami baru bisa melayani untuk Jawa Tabek dan Bandung. Tapi kami terbuka untuk memang rekan-rekan di luar Jawa Tabek dan Bandung mau konsultasi misalnya. Soalnya kami masih terbuka gitu. Karena by regulation, nggak boleh beroperasi di luar yang sudah ditentukan tadi ya. Oke, baik. Ya, itu tadi pembicaraan kita dengan BPRS Al-Salam. Jawa Tabek dan Loferon, Assalamualaikum Mas Agung. Semoga bisnisnya Al-Salam juga semakin maju, sukses, memberi manfaat kepada banyak orang ya. Of? Ya, itu tadi dia.